Baru-baru ini jadi ada informasi dari Presiden Jokowi Dodo yang menolak permohonan gerasi 64 terpidana mati kasus narkoba. Nah, kalau kita bicara soal narkoba, warga Jakarta pasti tahu kampung ini. Yang tadi sudah kita bahas, stigma kampung Ambon yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat sebagai kampung narkoba. Tapi perlahan pasti ini sudah mulai memudar. Karena kini, warga kampung Ambon rajin mengikuti berbagai pelatihan pemberdayaan masyarakat dan merintis usaha mandiri. Nama kampung Ambon santer terdengar karena bisnis narkoba yang tumbuh subur di sini. Disebut kampung Ambon karena mayoritas warga penghuni kawasan di Cengkareng, Jakarta Barat ini memang berasal dari Ambon, Maluku. Peredaran barang haram di kampung Ambon sangat rapi dan hampir melibatkan seluruh warganya. Berkali-kali digerebek polisi, transaksi narkoba di sini seolah tak pernah mati. Tapi siapa sangka, ternyata kampung narkoba ini juga bisa berubah. Citra kampung Ambon yang selama ini diidentikan dengan kampung narkoba perlahan mulai menghilang. Perumahan yang seolah tak bisa disentuh bahkan oleh polisi ini kini mulai membuka diri. Buktinya sekarang saya bisa berjalan di sini dengan aman. Suasana kawasan yang aslinya bernama Kompleks Permata ini menjadi lebih aman dan terkendali. Tak ada lagi jual beli narkoba secara terbuka. Tak ada lagi penggerbekan oleh polisi. 42 lapak penjualan narkoba di sini telah tutup. Semua bandar besar sudah dibekuk, perubahan suasana ini disambut dengan sukacita oleh warga yang sudah gerah dengan kondisi kampung Ambon selama ini. Nyaman, sama kami lebih punya harga diri dan martabat. Karena selama ini terlalu jelek ya stigma yang diberikan kepada wilayah kami. Sehingga mungkin hanya beberapa sebagian yang melakukan seluruh kami diberikan tuduhan seperti itu. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang ini kami boleh merasa nyaman, keluarga keluar masuk boleh, dengan tenang, tamu boleh masuk dengan tenang. Kami pun paling tidak bisa mengangkat wajah kami untuk melihat kepada kehidupan yang lebih baik ke depan. Sementara para pengedar ditangkap, para pengguna diarahkan untuk menjalani rehabilitasi di pos kesehatan yang disediakan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Umumnya mereka harus memeriksakan diri setiap hari selama dua minggu untuk detoksifikasi awal. Selanjutnya mereka harus menjalani konseling seminggu sekali selama satu bulan. Bukan hal mudah menyadarkan masyarakat dan membuat mereka mau bekerjasama. Butuh waktu empat tahun bagi BNN serta pihak terkait lainnya untuk membuat kampung Ambon seperti sekarang. 97 persen bersih dari narkoba. Hanya mungkin 3 persen menjadi PR kita yaitu masih ada, harus diakui masih ada pengedar itu yang disebut istilah darling atau pengedar keliling. Atau juga PSK, penjual sabu keliling. Nah ini tugas dari aparat penegah hukum untuk melakukan, tetap melakukan penindakan kepada mereka secara tegas. Bagi para mantan pengguna narkoba yang sudah bersih, disediakan berbagai pelatihan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kursus yang diberikan untuk laki-laki adalah keterampilan bengkel. Sebentar lagi, mereka akan menghadapi ujian guna mengetahui tingkat kemampuan mereka. Selain itu ada juga pelatihan komputer, baik laki-laki maupun perempuan boleh mengikuti kelas ini. Peserta yang telah terampil akan disalurkan ke dinas-dinas DKI Jakarta sebagai staff administrasi dasar. Beberapa pelatihan yang ada di kampung Ambon ini dilakukan di dalam bus ini. Nah salah satunya adalah kursus kecantikan. Sekarang saya mau coba nih. Nah ini sekarang saya sedang di make-upi oleh para peserta pelatihan kecantikan di kampung Ambon ini. Nah setelah mereka dinilai cukup terampil, mereka bisa dilepas untuk membuka usaha sendiri. Tiga perempuan ini adalah contoh mantan pemakai narkoba di kampung Ambon yang telah berhasil menjalankan bisnisnya sendiri. Setelah mengikuti pelatihan membuat aksesori dan berangkai bunga, mereka membuka usaha kecil-kecilan. Nina Flourish. Hasilnya lumayan. Satu kali order, keuntungannya didapat antara 300 sampai 500 ribu rupiah. Di bulan-bulan spesial, misalnya menjelang Natal seperti ini, mereka akan kebanjiran pesanan. Kalau dulu kita kan lagi memakai jadi nggak keingetan ke situ. Sekarang udah berhenti jadi manfaatnya ada aja sekarang. Bikin aksesoris, menangkai bunga. Ya hasilnya ada aja mbak. Ada orderan lagi sekarang. Dengan pemberdayaan masyarakat yang konsisten, serta penyaluran tenaga kerja yang tepat, diharapkan masyarakat tidak akan kembali tergiur berbisnis narkoba. Kampung Ambon yang sekarang telah bersih, merintis jalan menuju perubahan warganya ke arah yang lebih baik. Gita Ayu Pratiwi, Oswad Nenggolan, melaporkan atrena.